Banyak dicelat ternyata Toa Anies Baswedan bukan Toa biasa, begini gambarannya ide gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bahan olok-olok dan tertawaan beberapa kalangan karena usulnya yang dinilai kuno dan ketinggalan zaman. Bagaimana tidak, seperti yang dilansir Jakarta 1.com tanggal 18 Januari 2020 di tengah semakin canggihnya teknologi sosial media sekarang ini, tiba-tiba Anies dianggap malah melontarkan ide sekaligus keputusan untuk memanfaatkan fungsi komunikasi memakai Toa pengeras suara dari rumah ke rumah dalam melakukan peringatan dini bencana disaster warning system, DWS khususnya banjir di Jakarta. Menurut para pengolok, ide Anies ini dianggap mundur beberapa tahun lampau di mana sistem dan teknologi konvensional yang memakai Toa masih menjadi tren. Ternyata bukan sekedar menjadi ide semata, seperti yang dilansir cemsindonesia.com tanggal 17 Januari 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta langsung berencana memasang 6 disaster warning sistem DWS senilai Rp 4,073 miliar pada tahun 2020 ini. Rencananya sistem ini akan berbentuk menara pengeras suara. DWS ini akan memberikan informasi berupa suara petugas BPBD, yang dapat menjangkau hingga radius 500 meter. DWS ini akan beroperasi jika tinggi muka air telah berada pada siaga 3, jelas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta M. Ritwan di Balai Kota Jakarta dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, dikutip cemsindonesia.com Jumat tanggal 17 Januari 2020. Faktanya jauh dari seperti dugaan mereka yang semula menertawakan ide tersebut, ternyata BPBD DKI akan memiliki remote station untuk broadcasting warning station stasiun peringatan dengan pengeras suara, speaker. Dari stasiun itulah kabar peringatan disebar menggunakan DWS dengan jaringan radio VHF. Saat ini sudah terpasang sebanyak 14 DWS. Pemakaian total anggaran yang sampai miliaran untuk sistem TOA ini juga dijabarkan secara nalar. Dari rincian total anggaran REP 4,073 miliar, anggaran untuk 6 set radio VHF menjadi yang paling besar, yakni REP 3,122 miliar. Sedangkan anggaran untuk pengeras suara, 6 set 1 set berisi 4 speaker 30 weh on speaker buatan lokal, sebesar REP 7,062 juta. TOA aja kok bisa mahal? Ternyata pertanyaan ini bisa dijawab dengan penjabaran yang masuk akal dan logika. Pengeras ini bukan TOA biasa karena bisa dipantau dari pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-budgeting, jelas Kepala Pusat Data dan Informasi Pusdatin Muhammad Insyaf Seperti dikutip ChampsIndonesia.com 17 Januari 2020 Yang membuat mahal, yaitu menara DWS tersebut memiliki beberapa komponen canggih sebagai berikut. Pertama berupa outdoor broadcasting equipment, perangkat utama, perangkat yang didesain untuk di luar ruangan, sehingga tahan hujan dan panas. Kedua berupa step-down transformer, peralatan untuk suplai daya listrik, untuk menurunkan daya listrik PLN dari 220 VAC ke 100 VAC. Ketiga horn speaker, pengeras suara untuk menyampaikan suara dari warning equipment kepada masyarakat sekitar yang berpotensi banjir. Berjumlah 4 speaker dalam satu set. Keempat storage battery yang diperlukan untuk menyimpan daya listrik bila peralatan mati karena sumber listrik dari PLN tidak ada. Diperkirakan mampu bertahan sampai 6 jam. Kelima antena, diperlukan untuk mengarahkan komunikasi ke Master Station Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta, komunikasi ini diperlukan supaya Pusdalops bisa mengontrol secara remote ke warning station sewaktu-waktu sesuai kondisi keadaan. Keenam, coaxial arrester, dipakai untuk menangkal petir melalui jalur kabel coaxial dari antena ke warning equipment. Ketujuh pol, untuk memasang beberapa perangkat di tiang bila tidak ada tempat untuk memasang di ruangan. Pol ini sangat diperlukan bila warning station menggunakan teknologi radio VHF karena untuk penempatan antena dan speaker, makin tinggi posisi antena akan makin bagus untuk bisa berkomunikasi dengan Master Station Pusdalops. Nah, jika ternyata toa yang diusulkan Anis tersebut ternyata bukan toa biasa, maka protes dan koreksi anggaran yang dilontarkan beberapa kalangan yang tidak sependapat dengan Anis sepertinya bisa dimentahkan begitu saja. Bagaimana menurutmu?